Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Laundry coin mungkin belum jadi hal umrah di Indonesia Namun beberapa waktu terakhir ini di kota-kota besar, bisnis tersebut sudah mulai menggelia di kota-kota besar Pasalnya, laundry kilauan yang sudah lebih dulu populer menghadirkan beberapa kekhawatiran Kekhawatiran apa saja kah itu? Buat kamu yang sudah terbiasa laundry pakaian, pasti sudah gak asing deh sama yang kejadian pakaian hilang atau tertukar, wanginya yang gak segar, dan sebagainya Meski begitu, tetap saja kalau mau cuci pakaian sendiri rasa-rasanya lelah dan gak punya waktu pula Nah, laundry coin ini jadi salah satu solusi buat mereka yang mengalami berbagai masalah saat milih laundry biasa Berkaca dari masalah tersebut, kamu yang pengen berbisnis bisa pilih usaha laundry coin ini sebagai salah satu sumber acuan yang menggiurkan lo Nah, berikut adalah 6 alasan kenapa kamu harus coba buka bisnis laundry coin Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Solusi kekhawatiran orang Cukup banyak orang yang khawatir soal pakaian hilang atau tertukar dan beberapa masalah lain yang berpotensi terjadi saat laundry kilauan Nah, kamu yang buka laundry coin tentu jadi solusi banget buat pangsapasar ini Sebab mereka bisa jaga pakaian kamu sendiri tanpa juga gak repot buat cuci pakaian di rumah Perputaran uang lebih cepat Perputaran uang pun lebih cepat karena pelanggan yang datang langsung bayar Beda kalau di laundry kilauan, pelanggan bakal ninggalin pakaiannya Kalau ditinggalin gitu, ada kemungkinan pakaian gak diambil atau lama diambil Di laundry kilauan, terdapat rentang waktu antara pelanggan ninggalin cucian dengan nanti dia bayar setelah selesai Nah, di laundry coin, pembayaran dilakukan di hari yang sama Butuh sedikit karyawan dibandingkan laundry kilauan Laundry coin pun butuh lebih sedikit karyawan dibanding laundry kilauan Sebab pelanggan melakukan pencucian sendiri menggunakan mesin cuci Jadi karyawan yang kamu gaji bertugas buat memandu, memantau, dan jadi kasir Contoh, buat laundry coin yang masih kecil, kamu bisa gaji 1 operator dan 2 karyawan buat layanan setrika Gak butuh pengalaman khusus buat karyawan Buat kriteria karyawan pun, kamu gak perlu SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar ahli buat mencuci Kamu cukup perlu mengajarkan cara mengoperasikan mesin cuci tersebut buat panduan pelanggan Lebih mudah dikelola Yang pasti, bisnis laundry kilauan jadi lebih mudah dikelola karena keunggulan-keunggulan yang sudah disebutkan Semua terasa lebih praktis Kamu gak perlu banyak karyawan buat menangani pakaian karena pencucian dilakukan sendiri oleh pelanggan Plus cash flow lebih cepat dan sulit buat dimanipulasi karena pencatatan dilakukan per hari Dapat pemasukan dari produk lain Mungkin terlihat kecil, namun aktivitas menunggu yang harus dialami pelanggan tentu bisa jadi peluang buat kamu dapat pemasukan lain Kamu bisa jualan produk makanan ringan atau minuman di outlet laundry coin kamu Lumayan kan nambah pemasukan Itulah tadi ulasan mengenai 6 alasan harus coba bisnis laundry coin Benar buat coba bisnis laundry coin sahabat? Share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton videoante video yang lain Terima kasih